Pemirsa Jabatan 43, Kepala Desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak 16 Juni lalu, telah habis masa jabatannya. Terkait hal tersebut, maka akan kembali dilakukan pemilihan Kepala Desa Serentak pada 29 Agustus 2022 mendatang, di mana saat ini telah dilakukan tahapan pendaftaran mata pilih tambahan. Pada 29 Agustus 2022 mendatang, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menggelar pilkades serentak. Setidaknya ada 43 desa di 13 kecamatan yang akan menggelar pilkades serentak. Dengan harapan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sesuai aturan yang berlaku. Kabit Bina Administrasi Pemdes Dinas PMD Tanjung Jabung Barat, Desi Zuzana, menuturkan, bahwa hingga saat ini berbagai tahapan jadwal untuk pilkades serentak telah berjalan. Salah satunya saat ini tahap pendaftaran mata pilih tambahan, selain itu nantinya berbagai tahapan terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bahkan ada 10 tahapan yang akan dilalui, hingga masa pemungutan suara pada 29 Agustus mendatang. Meski demikian, untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19 tetap diberlakukan ketika pelaksanaan pilkades serentak mendatang. Ya, kita sudah melalui beberapa tahapan, dan saat ini sudah tahapan ke-8 ya, yaitu tanggal 20 Juni sampai 20 Juni ini tahapan pendaftaran mata pilih tambahan. Jadi yang sebelumnya kita sudah punya DPS, mungkin ada perbaikan, selama dua hari sudah perbaiki, dan hari ini untuk pendaftaran mata pilih tambahan. Lebih lanjut, Desi menambahkan, nantinya pelaksanaan pilkades serentak ini dipastikan dapat terlaksana dengan baik, sebab persiapan telah jauh hari dilakukan dengan tujuan utama mensukseskan pilkades serentak. Ia berharap pihak camat juga dapat bersinergi dengan dinas PMD, sebab dalam satu kecamatan nantinya akan terdapat 5 hingga 10 desa yang menggelar pilkades serentak ini. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.